Semua warga ketama gelang, jangan bangun, jangan bimbang Ada layanan si jempolan, aksi jemput pelat pelayanan Di rumah aja, hey, di rumah aja Kami datang memberikan pelayanan Cekrek, cekrek, KTP langsung datang Kejaksaan Negeri Kota Magelang melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum Sebanyak 51 perkara dengan ratusan barang bukti dimusnahkan di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Kota Magelang Kejaksaan Negeri Kota Magelang melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah pada bidang barang bukti dan barang rampasan tahun 2021 Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Kota Magelang Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika dan zat adiktif, barang bukti senjata tajam, minuman keras, dan barang bukti lainnya yang didapatkan Pada hari ini, Rabu tanggal 15 Desember 2021, kita melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan negeri Terhadap perkara-perkara tindak pidana umum yang telah inkrah atau memperoleh kekuatan hukum tetap Penanganan perkara dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 Jadi pada hari ini kita lakukan pemusnahan terhadap perkara 51 perkara 51 perkara, jadi 25 perkaranya itu narkotika dan psikotropika Kemudian 25 perkara lainnya Seperti pencurian, penadahan, pengelapan, semuanya terkait dengan perkara-perkara tindak pidana umum yang telah inkrah Pemusnahan barang bukti merupakan tugas jaksa pada bagian akhir penanganan perkara tindak pidana umum Yaitu mengeksekusi berdasarkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ataupun mahkamah agung Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diantaranya terhadap barang bukti dengan amar putusan dirampas atau dimusnahkan Sebanyak 51 perkara sepanjang tahun 2021 Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan dengan cara menetralisir dengan zat kimia Dibakar, sedangkan barang bukti berupa senjata tajam dipotong menggunakan gergaji mesin Dinda Pestari, Oki Setiawan, MGTV